Intro Kapol Resta Samarina, Komisaris Besar Polisi Vendera Rivianto mendukung penuh kinerja Babin Contimas di wilayah jajaran Pol Resta Samarina untuk mencapai polri yang promoter. Dalam upaya untuk lebih mendekatkan pihak kepolisian dengan masyarakat, Babin Contimas Polsek Sungai Kunjang, Ibtu Muhammad Iyasyid melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan tujuan memberikan pemahaman ramikalisme kepada Santri Pesantren Mabil Hussein di Jalan Rapak Indah, Kecamatan Loa Bagung, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarina. Kegiatan tersebut dilakukan Iyasyid guna membuka komunikasi dan terjalinan situasi kondusif antara kepolisian dengan Santri Pesantren yang terbesar di wilayah Samarina. Selain itu, juga guna menggali informasi tentang situasi dan kondisi serta perkembangan Kam Timmas di wilayah jajaran, sehingga bila terdapat atau terjadi tindak kejahatan atau gangguan Kam Timmas, Kepala Pesantren tidak merasa berat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat segera ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah, kemarin babinnya namanya Iyasyid ya. Itu adalah salah satu babin terbaik kita. Ada 59 babin dan semuanya adalah orang-orang terbaik. Terbukti setiap minggu kejadian-kejadian kejahatan itu bisa kita tekan. Kemudian juga kejahatan-kejahatan yang bersifat kriminal umum bisa kita segera ungkap. Masyarakat yang ada di sekitar babin itu bisa menerima apa yang disampaikan, pesan-pesan Kam Timmas, sehingga hal-hal yang kecil bisa diselesaikan dalam lingkup RT, lingkup pelurahan, sehingga tidak perlu penanganan daripada kami, Poresta. Dan ini sangat membantu kami. Lebih-lebih tentang radikalisme, dimana hal ini adalah menjadi satu terobosan khususnya tentang deradikalisasi, yaitu di pondok-pondok pesantren sebagaimana yang dilakukan oleh Saudara Iyasyid, Aibda Iyasyid di pesantren Nabi Hussein. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan Tribunan.TV, Salam Terbatas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan.TV, Salam Terbatas.